Lencana pembunuh naga jelit 21. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba tubuhnya berkelebat maju ke depan. Oleh karena dalam sakunya dia membawa batu kemala dingin, maka gelombang panas yang menyengat tubuhnya itu sementara waktu tak berhasil menyerang badannya. Telapak tangan kirinya segera melancarkan serangan dengan jurus Nusyao Semkeng, badai keras melanda sungai, sedangkan Toya Baja di tangan kanannya menyapuh datang ke depan. Naga raksasa itu segera mengebaskan kepalanya, kemudian sepasang cekarnya yang tajam menyambar tiba untuk mencengkeram Toya Bajanya itu. Menghadapi ancaman tersebut, Oh Buhang merasakan hatinya tercekat. Sambil melejit, ia mundur ke belakang. Diam-diam peluh dingin mengucur keluar membasahi tubuhnya. Meski dia lihai namun dibikin apa boleh buat juga oleh naga raksasa yang berotak cerdas tersebut. Dengan cepat ia berpaling dan memandang sekejap ke arah kawanan jago, kemudian serunya lantang. Di antara saudara-saudara sekalian, siapakah yang berniat untuk membantu lohu semua orang tetap membungkam dan tidak menggubris teriakannya itu? Ternyata para jago hanya berniat untuk menjadi penonton belaka. Sementara ia sedang merasa terdesak mundur bercampur malu. Mendadak terdengar si rase berekor 9 Kongsun Po memperdengarkan suara tawa panjang yang memekatkan telinga. Kemudian sambil berhenti tertawa, dia berkata, membantumu tanpa memperoleh kebaikan apa-apa. Siapa yang sudi menyerempet bahaya untuk menjual tenaga buat diengpang kalian? Tak bisa disangka lagi, si rase berekor 9 Kongsun Po pun sudah mengetahui akan kebaikan serta kegunaan naga api tersebut. Hanya saja lantaran pengetahuannya yang terlampau cetek, sehingga ia belum menduga manfaat serta kemestikaannya pilih IHWE Poan yang dihasilkan naga tersebut. Tieng Siuoh Buhang bukan manusia sembarangan yang berotak bebal. Dia sendiri pun sadar bahwasannya kekuatan tiengpang masih sangat lemah. Mustahil dengan kekuatan yang dimilikinya itu dapat membunuh naga api dan mengambil IHWE Poannya. Oleh sebab itu dia harus mencari lagi beberapa orang pembantu. Asal ada beberapa orang pembantu yang kosan, dapat menahan naga api itu agar jangan kembali ke dalam gua, maka lama-kelamaan naga tersebut pasti akan melemah dan akhirnya mati karena tiada api di sekitar sana. Naga api menggunakan api sebagai bahan makanannya. Selama hidup, bila ia meninggalkan sumber api, maka tubuhnya tak akan tahan menghadapi hembusan angin dingin, serta mertakobaran api di tubuhnya akan makin melemah dan padam. Bila api sudah padam, maka kekuatan tubuhnya secara otomatis juga tak sanggup dikerahkan kembali. Hal ini ibaratnya dengan sepotong besi yang membara karena dipanaskan, jika potongan besi yang membara itu dikeluarkan dari tungku api dan diceburkan ke air maka dia akan menjadi dingin. Naga api tak dapat meninggalkan api, kejadian tersebut bersumber pula pada teori tersebut. Ketika Tieng Siu Oh Bu Hang menyaksikan Kong Sun Po telah angkat bicara, buru-buru dia melayang mundur sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Agaknya naga berapi itu pun cukup mengetahui akan titik lemahannya. Ternyata dia pun tidak melakukan pengejaran lebih jauh. Mengetahui kalau Kong Sun Po sudah tertarik, Oh Bu Hang segera tertawa terbahak-bahak, katanya, saudara Kong Sun, kau adalah seorang yang cerdik. Tentunya kau ketahui bukan bahwa di antara terdapat banyak sekali kebaikan, naga berapi ini bukan saja telah menghasilkan leihawai ecu yang langka dan luar biasa berharganya. Sepasang matanya yang berapi pun merupakan mestika yang tak ternilai harganya. Asal saudara Kong Sun bersedia untuk membantu lohu, paling tidak satu bagian di antara barang-barang tersebut akan menjadi bagianmu. Tertarik juga Kong Sun Po oleh kata-katanya itu. Dia lantas bertanya dengan cepat. Saudara Oh, benarkah naga berapi itu mempunyai begitu banyak kebaikan dan manfaat Oh Bu Hang tertawa terkekeh-kekeh, selain daripada itu, masih banyak manfaat lain yang tak bisa kuterangkan satu persatu pada saat ini. Tunggu saja setelah naga berapi itu mati, lohu baru menerangkannya kepada Kong Sun Heng kalau memang terdapat begitu banyak kegunaannya, lebih baik saudara Oh dapatkan sendiri saja seru Kong Sun Po sambil tertawa dingin. Oh Bu Hang kembali merasa terkesiap. Dia tidak menyangka kalau di saat yang terakhir Kong Sun Po kembali mengeluarkan tindakan seperti itu. Buru-buru katanya lagi sambil tertawa terbahak-bahak, haa, 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 ada kesenangan kita nikmati bersama, ada kesulitan kita tanggulangi bersama. Lohu bersedia untuk menikmati bersama hasil yang kita peroleh nanti dengan saudara Kong Sun. Perbagai ingatan dengan cepat melintas dalam benak Kong Sun Po, ujarnya kemudian, saudara Oh, kau memang cukup menarik hati orang, sedikit banyak Lohu agak tertarik juga dibuatnya. Mendengar ini, diam-diam Oh Bu Hang mencaci maki di hati, sedangkan di luaran katanya dengan cepat, Lohu bermaksud sungguh-sungguh. Harap saudara Kong Sun jangan sampai menyanyiakan uluran tanganku ini. Dalam pada itu, naga berapi tersebut tidak maju pun tidak mundur. Dengan empat buah matanya yang besar dan aneh ia menatap buah setiap jago yang berada dalam gelanggan tersebut. Tiba-tiba Giyok Bin Sin Ang Seikahi Pip tampil pula ke depan, serunya sambil tertawa dingin, Saudara Oh, setelah mempunyai kesempatan yang begini baik untuk menjadi kaya raya, mengapa kau tidak mengajak pula diri si Yau terdiam-diam Oh Bu Hang merasa girang juga oleh keberhasilan siasatnya, segera ia menjawab, Ah ah ah, mana, mana? Selama ini saudara saya tidak mengemukakan pendapatnya. Lohu mana berani mengganggu ketenanganmu? Bila aku telah berbuat kekeliruan, harap saudara saya suka memakluminya. HMM, mana? Mana? Saya kah hai Pip mendengus dingin. Apabila saudara saya bersedia pula untuk memperkuat barisan kami untuk mengepung naga tersebut, kekuatan lohu tentu akan jauh lebih tangguh lagi. Orang ini memang betul-betul licik sekali. Dia tahu kakek sakti berwajah pualam seikah haipit adalah seorang manusia yang suka diumpak. Asal disanjung-sanjung dengan beberapa patah kata, mungkin nama marga sendiri pun akan dilupakan olehnya. Siapa tahu Giyok Bin Sin Ang saya kakek ipit yang sekarang jauh berbeda dengan Giyok Bin Sin Ang saya kakek ipit yang dulu. Hanya dengan 2-3 patah kata sanjungan tersebut, tentu saja belum sanggup untuk menggerakan hatinya. Dengan suara dingin, seikah haipit berkata, dalam perkumpulan ada orang pintar bertumpuk-tumpuk, sedangkan kami tak lebih hanya manusia kurcaci yang tak punya kepandayan apa-apa. Mana mungkin kepandayan kami bisa menarik perhatian saudara oh? Betul tim Brungkong Sun Po. Di hari-hari biasa, saudara oh selalu meletakkan sepasang matanya di atas kepala. Mana mungkin kau anggap kami dalam pandangan? Kata-kata tersebut dengan cepat membuat Oh Bu Hang menjadi tersipu-sipu. Keadaannya berubah menjadi mengenaskan sekali. Tapi Tieng Siu Oh Bu Hang adalah seorang manusia yang berotak tajam. Dia hanya menanggapi kata-kata mereka dengan senyuman di kulum. Meski di hati kecilnya rasa benci tersebut sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum, tapi dia tak ingin menimbulkan ribut. Dalam suasana begini, maka sambil tertawa terbahak-bahak, katanya. Saudara berdua mengapa ingin mencari gara-gara dengan Loh Lu? Persoalan semacam ini tak bisa ditunda lagi. Lebih baik tinggalkan dulu perselisihan di masa lalu untuk bekerja sama dengan Loh Ju. Asal IHW Ipohan berhasil didapatkan, kita semua pasti akan menarik manfaatnya. Sip Tiong Pek yang berjiwa muda dan biasanya selalu bertinggi hati, menjadi tak tahan menyaksikan suhunya Oh Bu Hang selalu mengalah kepada orang lain. Sifat kasarnya segera timbul dan rasa tak senang pun muncul di atas wajahnya. Sambil tertawa dingin katanya kemudian, suhu. Kenapa sih kau orang tua? Mengapa selalu mengumpak orang saja? Aku tak percaya kalau Tieng Pang tak sanggup menghadapi seekor naga berapi pun. Jika berita ini sampai tersiar di luaran, apakah orang lain tidak mencertawakan ketidakbecusan kita tepat sekali? Tepat sekali sambung Kong Sun Po sambil tertawa terkekeh-kekeh, apa yang Siaw Te ucapkan memang betul. Tieng Pang kan perkumpulan yang paling besar di dunia ini. Dengan gusar Oh Bu Hang memandang sekejap ke arah si Tiong Pek, kemudian katanya, Pek Ji, kau kiranya punya hak untuk ikut berbicara dalam keadaan seperti ini? Kalau mengambil tindakan saja tidak mampu, tentu lebih banyak kegagalan yang dijumpai daripada keberuntungan. Apakah sudah lupa dengan masyohat suhu di hari-hari biasa? HMM, tak terlukiskan rasa gusar si Tiong Pek setelah ditegur oleh Oh Bu Hang di hadapan orang banyak. Rasa manggel tersebut sukar dilukiskan dengan kata-kata. Tapi di atas wajahnya ia tak berani menunjukkan rasa marah barang sedikit pun juga, dia lantas tertawa getir. Tiba-tiba sekulung senyuman menghiasi kembali wajah Oh Bu Hang, katanya kemudian. Saudara Kongsun, Saudara Sei, orang yang bijaksana tak akan mengingat-ingat kesalahan orang rendah. Muridku masih muda dan tak tahu urusan. Jika sampai berbuat salah, harap kalian berdua suka memakluminya. Aku pun berharap agar kalian berdua bisa cepat-cepat mengambil keputusan tentang persoalan tadi. Lohu, belum habis ia berkata, mendadak dilihatnya kobaran api di tubuh naga berapi itu sudah makin mengecil. Di antara aumannya yang keras mahluk raksasa tersebut sudah mengebaskan ekornya sambil menundukan kepala, tampaknya ia sudah bermaksud untuk kembali ke dalam guanya. Menyaksikan kejadian tersebut, tubuhnya segera bergerak ke depan dan maju beberapa langkah. Segenggam jarun beracunian HWI Tok Chiam dipersiapkan di tangan kirinya untuk bersiap sedia melancarkan serangan atas keempat buah metu naga berapi tersebut. Seika HIP segera berbisik kepada Kongsun Po. Saudara Kongsun, bagaimana menurut pendapatmu? Dewasa ini, kawanan jago yang berkumpul di sini amat banyak jumlahnya kata Kongsun Po. Sekalipun kita sekalian berhasil mendapatkan leihawai ewan tersebut juga belum tentu bisa mengundurkan diri dengan selamat. Apakah tidak kau lihat orang-orang dari perguruan panah bercinta sedang mengawasi kemari? Dengan meti melotot. Agaknya mereka sedang menunggu kesempatan baik kalau begitu kita tak usah membantu oh buhang lagi kata Seika HIP. Setelah memandang sekerjap ke arah para jago dari perguruan panah bercinta, Kongsun Po berpikir sebentar, kemudian katanya, maksud tujuan oh loji masih sukar untuk diduga. Membantu dirinya juga tak menjadi soal. Tapi dia pun dapat kita peralat, sementara mereka berdua masih berbisik dengan suara lirih, tiba-tiba dari tengah arna berkumandang suara dengusan tertahan karena kesakitan. Rupanya si malaikat racun lokeiseng dari si ihsemseng berdiri terlampau dekat dengan naga berapi itu sehingga lengan kirinya kena disembur sampai terluka. Sambil meringis kesakitan, buru-buru dia mengundurkan diri ke belakang. Malaikat pedang siang banim yang menyaksikan kejadian itu menjadi gusar sekali, bentaknya, binatang, kau berani sekilas cahaya tajam dengan cepat menyambar ke depan. Auman keras yang memekakkan telinga berkumandang memenuhi angkasa. Mendadak naga berapi itu mengangkat tubuhnya ke atas. Cakar mautnya direntangkan dan diayun ke muka, kemudian menyambut datangnya cahaya pedang tersebut. Melihat kesempatan baik telah berada di depan mata oh buhang segera membentak keras, pek ji, cepat serang sayap kanannya. Sejak tadi si Tiong Pek sudah tidak dapat mengendalikan dirinya lagi, mendengar perintah tersebut, segera sahutnya, baik dengan juruskan ku Sigi, alam semesta bergeser ke barat, satu jurus pukulan yang tercantun dalam kitab pusaka Tiong Hei Kun Boh, dia melancarkan sebuah pukulan ke depan. Di bawah kerubutan tiga orang jago tersebut, ternyata naga berapi itu sama sekali tidak takut. Sambil meraung keras, ekornya yang panjang dan besar tiba-tiba disapu keluar dengan menerbitkan deruan angin puyuh yang luar biasa. Sin Leong Paui, naga sakti mengebaskan ekor, tiba-tiba si Tiong Pek, teringat kalau di antara jurus-jurus serangan yang tercantum dalam kitab pusaka Tiong Bei Kun Boh terdapat sebuah jurus Sin Leong Paui yang mirip-mirip dengan gerakan tubuh naga berapi itu. Dia cukup mengeyahui akan kelihayan jurus serangan itu, buru-buru tubuhnya melompat ke udara untuk menghindarkan diri. Suhu, cepat mundur teriaknya dari tengah udara. Tieng Siu Wah Bu Hang tidak mengetahui akan kelihayan jurus serangan tersebut. Baru saja dia hendak menyongsong datunya ancaman tersebut dengan toya bajanya, tiba-tiba ia mendengar bentakan dari si Tiong Pek tersebut, segera sadarlah dia kalau keadaan tidak beres. Dengan gerakan mendatar tubuhnya meluncur keluar dari situ. Belum suatu benturan keras terjadi di udara, tahu-tahu sebuah liang yang amat besar telah muncul di atas permukaan tanah. Ketika sapuan ekornya gagal melukai orang, naga berapi itu semakin gusar. Sambil meraung keras, kakinya dihentak-hentakan di atas tanah. Ini mengakibatkan seluruh permukaan tanah bergetai keras. Sungguh berbahaya pekek Oh Bu Hang di dalam hati. Saking kagetnya peluh dingin telah membasahi sekujur tubuhnya. Untuk sesaat nyalinya menjadi pecah dan ia tak berani untuk menubruk ke depan lagi. Dalam pada itu, malaikat pedang Siang Ban Im juga tak berani melancarkan serangan secara gegabah lagi. Dia hanya mengawasi naga berapi itu dengan metu, terbelalak karena kaget. Untuk sesaat lamanya ia termangu-mangu dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Mendadak terdengar Kong Sun Po tertawa terbahak-bahak, kemudian katanya lantang, Sisang, ha 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 ha. Saudara Oh, mari biarlohu membantumu ha 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 ha. Bagus sekali mari kita bekerjasama untuk membekuk naga itu. Jawab Oh Bu Hang sambil tertawa terbahak-bahak pula. Menyusul di belakang Rase berekor 9 Kongsun Po, si kakek sakti berwajah Pualam Seika Haipit pun ikut maju ke depan memberikan bantuannya. Dengan demikian, para jago lihai serentak maju bersama untuk menghampiri naga berapi itu. Ternyata naga berapi itu cukup cerdik. Kali ini ia bersikap lebih kalem dengan mengawasi orang-orang itu menggunakan sinar matanya yang merah berapi-api. Oleh karena ia memiliki empat buah mata maka gerak-gerik setiap orang tak ada yang lolos dari pengawasannya. Kongsun Po menjadi amat terperanjat setelah menyaksikan kesemuanya itu katanya, Saudara Oh, dimanakah letak titik kelemahan yang mematikan dari makhluk ini? Lohu belum berhasil menemukannya jawab Oh buhang sambil tertawa seram. Seika Haipit segera menggerakkan sepasang telapak tangannya, lalu berkata, Lohu akan bertarung dari babak yang pertama. Harap saudara sekalian mau melindungi aku dari samping. Kemudian sambil merendahkan tubuhnya, ia melancarkan sebuah pukulan yang sangat kuat ke depan. Naga raksasa itu mendongakan kepalanya, sambil meraung keras, menyusul kemudian terjadi benturan yang memekatkan telinga. Naga berapi itu sama sekali tidak menghentikan tubuhnya, tapi Seika Haipit telah merasakan separuh lengannya menjadi kaku dan agak tak sanggup untuk diangkat kembali. Ia tidak menyangka kalau tubuh naga berapi itu memiliki daya lenting yang begini kuat. Dengan hati tercekat ia mundur ke belakang, kemudian serunya, Saudara Oh, aku lihat makhluk ini luar biasa. Jika tidak diketahui care untuk menaklukannya, belum tentu kita bisa menundukkannya hari ini. Untuk membunuh naga harus tahu dulu caranya membunuh. Aku lihat lebih baik kita mencari dulu akal lain. Oh buhang segera mendengus dingin. HMMM. Kalau aku sudah tahu caranya, tak nanti loh sampai memohon bantuan orang lain. Mendengar ucapan tersebut Seika Haipit menjadi naik pitam, teriaknya, loh pun tak sudi dengan benda mestika itu. Seusai berkata ia lantas putar badan dan berjalan keluar dari gelanggang, seakan-akan ia hendak berlalu dari sana. Buru-buru Kongsun Po berseru dengan lantang, Saudara Se, setelah masuk ke dalam bukit mestika, masa kita akan pulang dengan tangan hampa. Seika Haipit agak tertegun, kemudian pikirnya, ya benar. Jika aku pergi dengan begini saja, pihak Tiengpang pasti akan mencertawakan ketidakbecusanku. Setelah tahu sulit baru mengundurkan diri. HMMM, aku orang Shisei tidak boleh pergi dengan begini saja berpikir sampai di situ, buru-buru ia balik lagi ke tempat semula DN berdiri berjajar dengan Kongsun Po. Sambil tertawa terbahak-bahak Kongsun Po lantas berkata, Saudara Oh hari ini kami dua bersaudara hendak menjual nyawa untuk kalian. Aku harap di kemudian haripun pihak Tiengpang bersedia pula memberi muka untuk kami, kata-kata dua bersaudara sengaja diucapkan dengan nada keras, jelas dia berniat untuk menarik Seika Haipit agar berpihak kepadanya. Oh buhang yang cerdik, tentu saja dapat menebak pula maksud hatinya. Ia segera tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 tentu saja, tentu saja. Asal saudara bersedia untuk menyumbangkan tenaga, Siologi pantas akan menghadiahkan sepasang metunaga tersebut untuk kalian berdua, tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang menusuk pendengaran berkumandang di angkasa. Suara tertawa itu dingin, keji dan menggidikan hati, membuat para jago yang berada dalam gelanggang meraskan hatinya bergetar keras. Ketika semua orang berpaling maka tampaklah si malaikat racun lo keiseng sedang memandang ke arahnya dengan pandangan dingin. Lo keiseng, si mahluk beracun tua, apa yang sedang kau tertawakan tegwe oh buhang dengan kening berkerut? Lo keiseng tertawa ternahak-bahak. Kalian anggap pilih hawe epowan tersebut benar-benar bisa kalian dapatkan dengan begitu saja. Kalau kami tak mampu, apakah kau mampu jengek kongsun po ketus? Lo keiseng segera tertawa seram lagi. Tentu saja, tentu saja, lohu pasti akan mampu untuk mendapatkan pilih hawe epowan tersebut. Oh buhang yang licik dan keji, ketika dilihatnya Jipohtoan kuik tu berdiri di sana, mendadak sebuah akal busuk melintas di dalam benaknya. Ia lantas tertawa seram, kemudian dengan nada menghina katanya, Saudara lo jangan lupa kalau orang yang merajai dunia ini dengan ilmu beracunnya bukan cuma seorang. Selama ini si malaikat beracun lo keiseng selalu menganggap ilmu beracunnya merupakan kepandayan yang tiada taranya di dunia ini, kontan saja sepasang alis matanya bekernyit setelah mendengar perkataan itu. Selapis hawa nafsu membunuh pun dengan cepat menyelimuti wajahnya. Sekulum senyuman dingin ikut menghiasi pula wajahnya. Ia tertawa angkuh, kemudian ujarnya, Lohu tidak percaya kalau di dunia ini masih terdapat orang lain yang mampu mengalahkan Lohu. Diam-diam Oh buhang merasa gembira sekali setelah mendengar perkataan itu. Katanya dengan cepat, ah-ah-ah-ah, belum tentu demikian. Coba menurut pendapatmu, masih ada siapa lagi yang lihai dalam ilmu beracun teriak lo keiseng dengan gusar. Oh buhang segera menuding ke arah Jipoh To'an Hun Kuik Tu sambil katanya, dewasa ini, Kuik Heng yang berdiri di hadapanmu juga merupakan seorang ahli racun yang berpengalaman jelas. Oh buhang memang sengaja hendak mengobarkan pertarungan di antara mereka, agar dua orang jago lihai yang tersohor karena ilmu beracunnya itu saling gontok-gontokan sendiri. Jipoh To'an Hun, tujuh langkah pemutus nyawa, Kuik Tu cuma tertawa ringan dan sama sekali tak menggubris. Tok seng, si malaikat beracun, lo keiseng tidak memiliki kecerdasan seperti Kuik Tu. Dia pun tak dapat melihat maksud hati Tieng Siu, kakek sakti elang baja, oh buhang yang sebenarnya. Dengan wajah sedingin es ya tertawa dingin tiada hentinya. He-he, he-he, he-he. Manusia semacam itu mana mungkin bisa diajak berbicara saat inilah Jipoh To'an Hun lo keiseng pasti dapat merasakan atau paling tidak menduga akan siasat keji dari oh buhang tersebut. Siapa tahu ternyata dia adalah seorang manusia yang paling tolol di dunia ini. Sambil tertawa seram, Kuik Tu berkata, Wahai lo keiseng, kita berdua sama-sama termasuhur dalam dunia persilatan karena ilmu beracunnya. Soal nama dan tingkat kedudukan bukanlah suatu persoalan yang patut diributkan. Sedang lohu pun tidak akan mengingat-ingat kesalahan yang dibuat orang rendah. Untuk sementara ini kuampuni selembar jiwamu, kemudian sambil berpaling ke arah oh buhang katanya pula sambil tertawa sinis. Saudara oh, kau memang pandai sekali memutar balikan duduk persoalan. Tampaknya soal hasut-menghasut merupakan modal yang terutama bagimu dalam kariermu selama ini merah padam selembar wajah oh buhang karena jengah. Cepat-cepat katanya sambil tertawa. Mana, mana, kehebatan saudara kuik sudah merajai kolong langit. Lohu tak lebih hanya memuji seperti apa yang kupikirkan. Siapa yang berani untuk mendadak? Naga api yang selama ini tak berkutik mulai mundur ke belakang. Rupanya binatang itu bersiap-siap hendak mengundurkan dirinya ke dalam istana api. Menyaksikan itu oh buhang menjadi sangat terkejut, buru-buru bentaknya keras. Kekuatan api dari naga berapi itu semakin melemah, harap saudara sekalian bersedia membantu Lohu. Sembari berkata, tubuhnya bergerak lebih dahulu menerjang ke arah naga berapi terbut. Begitu ia menggerakkan tubuhnya, Kongsunpo dan Seikahi Itit menggerakkan pula badannya menyusul dari belakang. Dalam waktu singkat, bayangan manusia saling menyambar. Bayangan naga bergetar-getar. Pasir dan batu dilapisi kobaran api yang menyengat badan segera berhamburan kemana-mana. Naga berapi itu sepanjang tahun hidup di dalam istana api, meninggalkan sumber api baginya berarti kematian. Semenjak kemunculannya dari istana api tadi, hampir satu jam sudah lewat tanpa terasa. Lambat laun binatang aneh itu mulai tak tahan menghadapi serangan-serangan hawa dingin di luar gua. Tampaknya makhluk ini pun tahu bahwa manusia-manusia yang sedang dihadapinya sekarang bukan manusia sembarangan. Karena itu ia tak pernah melangkah keluar dari guanya barang selangkah pun. Selama ini cuma mendekam terus di mulut gua tersebut. Ji Chin Peng selama ini cuma meonton dari samping RNA tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tapi setelah disaksikannya naga berapi itu sama sekali tidak menunjukkan tanda kelelahan meski sudah bertarung sengit setian lama melawan jago-jago lihai sebanyak itu, hatinya mulai terkesiap. Kepada nyonya tua berambut putih yang berada di sampingnya, ia lantas berkata sambil tertawa. Nenek, bukankah kau memiliki seutas Wukim Chiu Kau, pancingan sakti benang emas? Nenek berambut putih itu tertawa terkekeh, lalu menjawab, selembar serat tak akan menjadi benang betul. Kaitan emas Wukim Chiu Kau miliku dapat mengkait makhluk besar ini. Tapi kekuatannya terlampau besar seperti bukit. Aku khawatir sampai waktunya bisa jadi kita akan terseret masuk ke dalam isana api. Mencuri ayam gagal, segenggam beras lenyap, bukankah hal ini terlalu rugi? Jicinteng berpikir sebentar, kemudian menjawab. Seandainya kita sumbat mulut istana api, bukankah naga api itu bisa kita tangkap dengan mudah mendengar perkataan itu? Nenek berambut putih itu menjadi sangat terkejut. Segera katanya, naga berapi ini sudah memiliki akal budi. Sebelum dia dibikin gusar, jangan harap mau meninggalkan guat tersebut barang selangkah pun. Apalagi ingin menangkapnya hidup-hidup. Ketahuilah, benda mestika hanya akan dimiliki oleh mereka yang berjiwa mulia. Lebih baik kita jangan memikirkan soal itu pada saat itulah mendadak terdengar roh buhang membentak keras. Saudara sekalian, berusahalah untuk memancingnya keluar, meskipun menghadapi serangan-serangan gencar dari 45 orang jago lihai, ternyata naga berapi itu tidak bergeser dari tempat semula walau selangkah pun. Malahan sambil mundur ia dapat melindungi badan, sewaktu maju bisa menyerang musuh. Makhluk ini betul-betul seekor makhluk yang luar biasa. Sembari melancarkan pukulan dasyat, Kongsunpo berseru, ia teramat cerdik, sulit untuk memancingnya keluar. Belum habis perkataannya naga berapi tersebut telah menyemburkan apinya mengarah dia. Paras muka Kongsunpo berubah hebat. Saking kagetnya, cepat-cepat ia menarik kembali serangannya sambil mundur. Diam-diam peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya saking kaget. Tiba-tiba, Jipoh Lui Simcian Lui Tian Seng menyelingap maju ke depan. Sambil tertawa terbahak-bahak, ia berkata, Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Saudara oh, seandainya Lohu sanggup untuk memancingnya keluar dari situ, bagaimana caramu untuk mengucapkan rasa terima kasihmu kepada aku? Oh Buhang memutar sepasang biji matanya, lalu berkata, Asal Lohu berhasil mendapatkan pil mestika Lui Hwa Epoan, Aku bersedia untuk memberikan segala sesuatu yang diinginkan kepada diri Lui Heng Ha-ha-ha, ha-ha-ha, ha-ha-ha. Termasuk barang mestika pembunuh naga seru Lui Tian Seng lagi sambil tertawa terbahak-bahak. Tergetar keras dada Oh Buhang sehabis mendengar perkataan itu, serunya tergagap. Tentang soal ini. Tentang soal ini, untuk sesaat lamanya dia tak tahu bagaimana harus menjawab, karena itu hanya senyuman tersipu-sipu yang menghiasi seluruh wajahnya. Lui Tian Seng mendengus dingin, kembali ia berkata, Kalau toh saudara Oh tidak mempunyai niat jujur dan bersungguh-sungguh, yaa sudahlah. Anggap tiada saja ucapan ku tadi seusai berkata ia lantas melangkah mundur dari situ dan balik ke tempatnya semula. Pancaran sinar dingin dan sinis mencorong keluar dari balik matanya. Mimpi pun Oh Buhang tidak mengira kalau dalam keadaan gawat seperti ini, Jip Oh Lui Sim Cian Lui Tian Seng bisa mengeluarkan kartu yang mematikan dirinya. Dengan suatu pemikiran yang cepat ia berusaha mengelupas masalah tersebut, kemudian buru-buru katanya lagi sambil tertawa, Lohu cuma dapat membantu untuk merampasnya, tapi tidak menjamin akan keutuhan serta keamanan benda tersebut. Orang ini memang cukup licik. Dia tahu Jip Oh Lui Sim Cian Lui Tian Seng bisa berkata begitu berarti dia betul-betul memiliki kemampuan untuk memancing kemunculan naga berapi tersebut tapi pihak Tieng Pang pun berhasrat besar untuk mendapatkan benda mestika pembunuh naga. Ia merasa agak keberatan untuk menyanggupi permintaan orang. Sebaliknya kalau tidak disanggupi, terlampau sayang jika pilih Hwe Poan yang amat langka itu lenyap dengan begitu saja. Dalam keadaan demikian, maka ia mengambil keputusan untuk menyanggupi sementara waktu, padahal secara diam-diam ia telah menyusun suatu siasat keji lainnya. Lui Tian Seng kembali tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Asal pihak Tieng Pang bersedia melindungi Lohu dari garis harna, itu sudah lebih dari cukup demikian ia berseri. Oh buhang tertawa seram pula. Kalau memang sudah setuju, harap saudara Lui segera mempersiapkan diri untuk memancing kemunculan naga berapi itu. He-he, he-he, he-he-he. Ucapan seorang kuncu bagaikan sebuah cambukan bagi kuda jempolan. Sampai waktunya aku berharap saudara Oh jangan menyesali. Terkesiap Oh buhang sesudah mendengar perkataan itu. Dia tertawa kering dan menjawab, Ah-ah-ah-ah. Apa maksudmu berkata demikian? Lohu bukanlah manusia semacam itu. Dengan penuh perasaan bangga Lui Tien Seng tertawa tergelak-gelak kemudian pelan-pelan maju ke tengah harna. Ketika mencapai lebih kurang lima-enam kaki dari naga berapi itu, mendadak ia berpaling seraya berseru, Saudara Oh, dapatkah kau mengutus seorang untuk menyumbat mulut gua istana api? Jika naga berapi itu sudah pergi meninggalkan guanya nanti, Oh buhang belum pernah berpikir sampai ke situ, maka buru-buru jawabnya cepat. Oha, itu maaf soal gampang sambil membalikan badan ia berseru ke arah para anggota Tieng Pangnya, di mana Wan Kiam Chiu? Lohu berada di sini Tian Sengka Hai Suan Kiam Chiu segera tampil ke depan sambil menyaut. Oh buhang tertawa terkekeh-kekeh, ujarnya, cepat siapkan kayu-kayu besar dan cadah sebagai persiapan mila mana perlu nanti terima perintah sahut Wan Kiam Chiu cepat. Dengan memimpin puluhan orang jago lihai dari perkumpulan Tieng Pang, dengan kecepatan luar biasa berangkatlah mereka menuju keluar gua tersebut. Ketika Jip Wah Lui Sim Chian Lui Tian Seng menyaksikan semua persiapan telah selesai, buru-buru serunya, hadapilah binatang itu dengan berhati-hati. Wahai saudara sekalian, Bila sedang marah, naga berapi itu bisa melukai orang dengan suara lantang oh buhang segera berseru, semua murid perkumpulan Tieng Pang harap mundur sejauh sepuluh kaki dari posisi masing-masing dalam waktu singkat bayangan manusia saling berkelebat. Banyak di antara para jago-jago yang merasa kepandainya cetek bersama-sama melompat mundur ke belakang. Para jago dari perguruan panah bercinta juga khawatir kalau mendapat kerugian besar, buru-buru mereka ikut mundur beberapa kaki jauhnya dari posisi semula. Sementara semua orang sedang bergerak mundur. Belaam tiba-tiba terjadi suatu ledakan dasyat yang amat memekakkan telinga. Cahaya emas memancar keempat penjuru, Tau-tau panah inti geledek yang bisa merengut nyawa orang dalam tujuh langkah itu sudah dilepaskan ke arah kepala naga berapi tersebut. Cepat mundur kembali Jipoh Lui Cim Sian Lui Tian Seng membentak keras. Seketika itu juga segenap jago yang hadir di arna bersama-sama melayang mundur dari tempat itu. Au-u-um. Au-u-um suara pekihkan dasyat yang memekakkan telinga berkumandang dalam ruangan gua itu. Sedemikian kerasnya suara itu sehingga seluruh bumi serasa bergoncang keras. Ini menandakan bahwa naga berapi itu sudah dibuat teramat gusar. Ah-ah-ah-ah, serem tetan jeritan kaget mengema pula dalam ruangan tersebut. Tiba-tiba naga berapi itu meluncur ke depan sambil berpekek nyaring. Dengan sinar mati bengis dan wajah puas mahluk raksasa tersebut maju ke muka dan menyergap kawanan jago tersebut. Cahaya petir kembali membelah angkasa. Tiba-tiba dari tengah udara meluncur datang serentetan cahaya ungu yang menyilaukan mata. Menyusuk kemudian memancar keluar serentetan cahaya emas yang menyelimuti seluruh angkasa. Seluruh jagad seolah-olah diselimuti oleh jalur api yang berwarna merah ke emas-emasan. Gerak maju naga berapi itu teramat cepat. Setelah merentangkan cakarnya yang tajam, ia menyergap tubuh Jip Wah Lui Chim Sian Lui Tian Seng dan mencengkeram tubuhnya. Menghadapi ancaman seperti ini, Jip Wah Lui Chim Sian Lui Tian Seng merasa terkejut sekali hingga hatinya bergetar keras, bentaknya penuh kegusaran. Binatang keparat. Dalam keadaan terdesak, secepat kilat ia menekan tombol di atas tabung anak panahnya. Belah Aam diiringi suara ledakan dasyat, kembali hujan anak panah berhamburan ke tubuh makhluk raksasa itu. Dengan cepat naga berapi itu menggerarkan sisik-sisik di atas badannya seraya miringkan kepala. Begitu terhindar dari hujan anak panah yang gencar, dia mendungakan kepalanya berpekik nyaring, kemudian bergerak maju lagi ke depan. Oh 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 oh! Sementara itu Jip Wah Lui Xin Tian Lui Tian Seng sudah mundur sejauh lima kaki lebih dari tempat semula. Tak lama kemudian, naga berapi sudah dua kaki lebih meninggalkan mulut gua-nya. Saat itulah Oh Bu Hang merasa kesempatan yang sangat baik ini tak boleh disiasiakan, buru-buru bentaknya. Cepat sumbat mulut gua tersebut semenjak tadi Kian Seng Hik Suan Kiam Chiu sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah. Mendengar bentakan itu, dia lantas mengulapkan tangannya seraya berseru. Puluhan orang jago dunia perselatan yang telah mempersiapkan batangan-batangan kayu besar dan batu-batu cadas itu segera menyerbu ke depan mulut gua. Dalam pada itu, sifat buas dari naga berapi itu sudah berkobar. Hak kekatnya ia tak menduga kalau jalan mundurnya bakal dibuntukkan. Kemarahannya makin memuncak sambil meraung-raung kegusaran dia menyambar ke sana kemari dengan dasyatnya. Kawanan jago perselatan yang berada di sekitar situ makin panik dibuatnya. Dengan ketakutan mereka lari tunggang-langgang untuk menyelamatkan diri. Aduh titik! Aduh beberapa jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan keheningan. Ada dua jago dari perkumpulan Tieng Pang yang tak sempat menghindarkan diri roboh terkapar di atas tanah. Oh buhang segera memutar senjata Toya bajanya sembari berseru, Saudara Kongsun, Saudara Sei, hayo kita cepat bertindak. Seketika itu juga para jago yang berada di sekitar Arna mulai turun tangan. Pertarungan antara manusia melawan binatang pun segera berkobar dengan sengitnya. Pada saat itulah, tiba-tiba Ji Chin Peng tertawa merdu, kemudian serunya. Nenek, mari kita tampil ambil bagian di dalam pertarungan ini. Kau juga berniat untuk turut memperebutkan pilih IHWE Pohon tersebut. Tanya si nenek berambut putih dengan wajah agak sangsi. Ji Chin Peng mengangguk, setiap orang yang berada di dunia selalu berharap bisa mendapatkan benda mestika. Setelah aku tiba di sini, sudah sepantasnya bila turun tangan di dalam gerakan ini. Nenek berambut putih itu segera tertawa dingin. Kalau Beng Cu memang berminat, sudah barang tentu dengan senang hati aku si nenek akan melaksanakannya. Seraya berkata dia menggerarkan tangani. Sebuah kaitan emas wikim cuikau yang berwarna keemas-emasan dicabut keluar dari balik saku bajunya. Tiba-tiba, Tok Seng, Malaikat Racun, Lo Kei Seng maju ke depan seraya berkata, Beng Cu, bagaimana kalau kita bekerja sama dalam usaha kali ini kenapa? Apakah si Ihsem Seng berniat untuk mengambil bagian dalam persoalan ini kata Ji Chin Peng dengan mata melotot besar? Malaikat Racun Lo Kei Seng tertawa seram. Betul jawabnya. Lohu memang berniat untuk mengambil bagian dalam persoalan ini. Selesai berkata ia tertawa terkekeh-kekeh lalu dari sakunya mencabut keluar sebuah tabung gambu. Bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk menangkap naga berapi. Apakah kau mempunyai suatu akal bagus ujar Chin Pengingin? Malaikat Racun Lo Kei Seng tertawa seram. Bila dua telapak tangan bertemu, suara tepukan baru kedengaran. Hanya tangan sebelah tak mungkin bisa berkumandang suara tersebut. Kau mempunyai kaitan emas Wikim Chiu Kau, aku punya obat pemabuk Tian San Leong Hiang. Dengan kombinasi dua macam benda ini, sekalipun naga bisa terbang juga tak berakalan lolos dari cengkeraman kita. Cuma terserah kepadamu bersedia untuk bekerja sama atau tidak dengan cepat Ji Chin Peng berpikir sejenak. Lalu jawabnya, baiklah, kulihat dulu kehebatannya. Malaikat racun Lo Kei Seng segera melepaskan tabung bambunya itu ke depan naga beracun tersebut. Katanya, kau boleh menyaksikan sendiri kehebatan dari benda milikku ini. Belah aam tiba-tiba di tengah udara bergemas suara ledakan. Selapis kabut berwarna merah yang membawa segulung angin harum dengan cepat menyambar ke tengah udara dan menebar. Kemana-mana, kabut merah itu pelan-pelan melayang ke depan dan menyelimuti sekeliling badan naga berapi itu. Rupanya naga berapi itu gemar dengan segala yang berbau harum. Mengendus bau tersebut, tiba-tiba terhenti dan tidak bergerak lagi. Dengan hidungnya yang besar ia mengendus ke sana kemari di sekeliling udara. Setelah itu berpikir tiada hentinya. Tak lama kemudian semua bau harum yang tebal sudah terhisap ke dalam perutnya. Hei si nenek cepat lemparkan kaitan emasmu malaikat racun Lo Kei Seng buru-buru berseru. Nenek berambut putih itu mendengus dingin. HMM! Atas dasar apa kau hendak memerintah diriku serunya? Ucapan itu membuat malaikat racun Lo Kei Seng tertegun, sampai lama sekali dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Terpaksa jicin pemberkata sambil tertawa nenek, silakan turun tangan terima perintah dengan penuh rasa hormat si nenek berambut putih itu mengiakan. Sereet! Serentetan cahaya putih yang menyilaukan Matt meluncur keluar dari balik tangannya. Dengan membawa desingan angin tajam, kaitan emas itu meluncur di tangah udara dan langsung membelenggu ke tubuh naga berapi itu. Sekujur tubuh naga berapi itu bergetar keras, tiba-tiba ia mendongakan kepalanya. Kenapa tidak segera kemari bentak nenek berambut putih itu dengan suara lantang? Seriaya berkata, tenaga dalamnya segera disalurkan ke dalam telapak tangannya untuk membetot. Sekujur tubuh naga berapi itu bergetar makin keras. Setelah berpekek sedih, pelan-pelan dia mendekati si nenek berambut putih dari perguruan panah bercinta. Meskipun tubuhnya besar, ternyata gerak-geriknya amat lamban, bagaikan seekor kerbau tua yang sedang menarik pedati. Perlu diketahui, saat itu si naga berapi boleh dibilang telah dikuasai sepenuhnya. Kaitan emas yang tajam dan kuat itu tepat telah mengkait pada bagian yang mematikan di atas tubuhnya. Bila si nenek berambut putih itu menarik keras-keras, maka ia akan meraskan kesakitan hebat. Dalam keadaan demikian terpaksa dia harus mengikuti tarikan itu untuk maju mendekat. Oh buhang yang menyaksikan kejadian itu menjadi naik pitam. Segera teriaknya keras-keras, bagus sekali, rupanya kalian perguruan panah bercinta hendak memungut keuntungan yang telah berada di depan mata. Kami berhasil menangkap naga itu dengan mengandalkan kepandayan sejati. Lebih baik kau tak usah banyak cerwet tukas jicin peng dengan wajah dingin. Mendadak paras muka oh buhang berubah hebat, serunya, kami tiengpang telah menjual tenaga, orang pun sudah mati beberapa. Jika kalian perguruan panah bercinta hanya ingin memungut hasilnya dengan tanpa bersusah payah, lohu tidak akan setuju tidak setuju juga harus setuju. Nonamu tak akan menuruti keinginan hatimu kata jicin penggingin. Suaranya dingin, tegas dan tandas. Ini membuat oh buhang tak mampu berbicara lagi. Dalam keadaan demikian, terpaksa oh buhang harus dekat, katanya kemudian, Jika nona bermaksud demikian, aku khawatir banjir darah dan pembantaian besar-besaran akan berlangsung hari ini. Kau berani menggertak bengcu kami bentak Jiki Wuliong sambil tertawa penuh kegusaran. Oleh karena selembar jiwanya telah diselamatkan jicin pengmakatan pamerasa ia telah memasukkan dirinya ke dalam bagian dari perguruan panah bercinta. Jicin peng segera mengerling sekejap ke arahnya memberi tanda, lalu berkata, soal banjir darah mata akan terhindar lagi. Itu cuma tergantung soal cepat atau lambatnya saja pada saat itulah, si Tiong Pek menghunus pedangnya. Sambil melompat ke muka teriaknya, kalian orang-orang perguruan panah bercinta betul-betul terlalu menghina orang. Sekarang kami menghina orang, memangnya kalian juga tidak menghina orang balas Jit Poh Toan Bun Kwik Tu dengan suara yang amat dingin. Suasana semakin tegang, pertarungan agaknya setiap saat dapat berlangsung. Tiba-tiba Kong Sun Po maju ke depan dan memisahkan mereka ke kiri dan ke kanan, lalu katanya, Jika ada dua hari mau berkelahi, maka salah satu pasti akan terluka. Alangkah baiknya jika kalian berdua jangan bentrok lebih dulu hanya lantaran urusan kecil. Loh yang tak becus bersedia untuk menjadi penengah Kong Sun Po yang bagaimana menurut pendapatmu tanya oh buhang kemudian dengan penuh kebencian. Kong Sun Po terkekekeke seram. Jangan ribut, jangan ribut. Loh sudah menemukan suatu kera yang amat jitu, kera apa yang berhasil kau dapatkan tanya si Tiong Pek, rada tertegun. Hei, 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 hei. Sebagaimana kita ketahui, naga berapi adalah makhluk tak bertuan. Siapa yang mendapatkan toh sama saja? Menurut pendapat Loh yang bodoh, lebih baik pil. Loh yang diberikan kepada pihak Tieng Peng sedang naga berapi itu sendiri didapatkan pihak perguruan panah bercinta. Bukankan kera ini bagus sekali? Bagaimana pendapat kalian Jicin Peng segera tertawa terbahak-bahak, haaa, 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 haaa. Jika benda itu dibagi untuk kami bersuah, lantas saudara Kong Sun sendiri mendapat apa Kong Sun Po menjadi tertegun, lalu pikirnya, HMMM. Tak sedikit sudah aku mengeluarkan tenaga, masa aku akan pulang dengan tangan hampa, pada dasarnya ia sudah mempunyai rencana busuk dalam benaknya, Maka mendengar perkataan itu, kontan saja tergelaklah dia haaa, 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 tidak susah, tidak susah. Kalian semua telah pulang dengan membawa hasil, sudah barang tentu Lohu tak bisa pulang dengan tangan hampa. Begini saja, anggaplah mestika dari Tuliong Pitpo sebagai bagian Lohu. Baru selesai ia berkata, Seikaha Ipit serta Lui Tian Seng bersama-sama telah melototkan sepasang matanya lebar-lebar, jelas mereka tak senang hati. Mendadak perempuan tua berambut putih itu membentak keras, binatang, kenapa kau tidak menuruti perkataanku naga api itu kembali berpekek sedih. Tubuhnya segera berbaring di atas tanah dan tidak bergerak lagi, kepalanya digoyang-goyangkan pertanda sudah takluk dan jinak. Dengan cepat Ji Chin Peng berpaling sambil membentak, semua anggota perguruan panah bercinta harap membuat persiapan bentakan demi bentakan berkumandang dari empat penjuru. Tampaklah para jago dari perguruan panah bercinta bersama-sama menyebarkan diri membentak sebuah barisan yang tangguh untuk menggelinding si nenek berambut putih serta naga api itu. Si Tiong Pek melayang maju ke depan dengan kecepatan luar biasa. Setelah tertawa seram, serunya, selama 60 tahun, angin dan air selalu berputar. 30 tahun air mengalir ke timur, 30 tahun kemudian air mengalir ke barat. Tak nyana perguruan panah bercinta berani secara terang-terangan mencaplok pilih HW Epoan secara kasar. HMM. Siapapun berhak untuk mendapatkan barang tak bertuan, kata Jicin penghambar. Sekalipun perguruan panah bercinta bukan suatu perguruan yang bernama baik, tindakan kami ini masih belum terhitung suatu perbuatan yang kelewatan, tepat sekali, tepat sekali seru si Tiong Pek sambil tertawa seram. Cuma aku lihat bukan suatu persoalan yang gampang bagi perguruan kalian jika ingin mengangkangi mestikat tersebut seorang diri hari ini. Jicin penghambar segera tertawa dingin. Pun pun cu tak pernah melakukan pekerjaan yang tidak memberi keyakinan bagiku. Hari ini kami berani menangkap naga tentu saja memiliki kemampuan pula untuk melindunginya. Jika pihak Tieng Pang kurang percaya, silakan dibuktikan saja dengan kenyataan. Si Tiong Pek tertawa terbahak-bahak. HAAA, HAAA, HAAA. Tentu saja, tentu saja. Sudah semenjak dulu aku telah menduga bahwa pada suatu ketika antara perguruan panah bercinta dengan Tieng Pang pasti akan menghadapi peristiwa semacam ini. Cuma tak kusangka kalau peristiwa ini bakal terjadi dalam waktu secepat ini, berbicara sampai di situ, dia lantas mengulapkan tangannya memberi tanda. Para jago dari Tieng Pang yang berada di sekitar tempat itu sering tak maju bersama. Agaknya suatu pertempuran masal segera akan terjadi. Si Tiong Pek memandang anak buahnya sekejap. Kemudian sambil mendengarkan kepalanya dia berkata dengan sombong. Toa Buncu, coba kau lihat bagaimana dengan anak buah Jicin Peng agak tertegun, mungkin ia tidak memahami apa yang dimaksudkan, tapi kemudian pula katanya sambil tertawa dingin. Gerombolan bandit dan pencopet, tak bisa dianggap sebagai suatu kekuatan yang hebat. Si Tiong Pek naik piptam setelah mendengar perkataan itu, bentaknya penuh rasa gusar. Kentut busukmu paras muka Jicin Peng berubah, hawa nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya, tapi hanya sebentar, karena dengan ada yang datar dan tenang katanya kemudian. Kalau ditinjau dari perkataanmu yang ngawur dan senaknya, aku pantas kalau memberi sedikit pelajaran kepadamu, agar kau tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Tapi, memandang pada sumbangan tenaga yang telah kalian berikan ketika menangkap naga tadi, aku bersedia untuk memaafkan kelancanganmu itu, kalau didengar dari suaranya yang lembut dan halus, orang tak akan percaya kalau perempuan ini tak lain adalah seorang iblis perempuan yang paling berkuasa dan paling hebat dalam dunia persilatan dewasa ini. Ucapan tersebut segera saja menimbilkan rasa cengang dan tertegun bagi semua jago yang berada di sekitar situ. Tapi si Tiong Pek belum juga tahu diri, malah dengan mendongkol ia mendengus, serunya, maksud baik nona boarku terima di dalam hati. Sayang persoalan antara kita berdua tak bisa diselesaikan dengan sepatah dua patah kata saja, Jicin Peng segera tersenyum. Aku sudah menduga akan jawabanmu itu, katanya. Sebelum kami memutuskan untuk menangkap naga itu pun, nona telah memikirkan juga akibatnya. Mungkin disebabkan persoalan ini, suatu pertumpahan darah yang mengerikan akan terjadi hari ini, haa, 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 haa. Nona memang pintar dan betul-betul lain daripada yang lain kata Oh Buhang sambil tertawa terbahak-bahak. Kalau sudah tahu bahwa kejadian ini bisa berakibat terjadinya pertumpahan darah, sepantasnya kalau kau menarik diri dalam persoalan hari ini Jicin Peng mencibir sinis, katanya. Ucapan Pangcu memang sangat tepat, sebetulnya Siauli memang berhasrat untuk mengundurkan diri dari sini. Cuma sebelum Siauli meninggalkan gunung tempoh hari, suhu Siauli pernah berpesan bahwa bagaimanapun juga maka Siauli harus. Haa, 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 haa. Nona memang pintar dan luar biasa. Aku rasa suhumu sudah pasti adalah seorang tokoh yang mahasakti dari dunia persilatan tukas Oh Buhang sambil tertawa terbahak-bahak lagi. Ak-a-ah. Tidak, tidak kata Jicin Peng sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Guru kumah cuma seorang manusia biasa yang tak punya kepandaian apa-apa. Jauh dibandingkan dengan kegagahan dan kehebatan Pangcu agak merah wajah Oh Buhang karena jengah, ujarnya, suhumu pernah berkata apa Jicin Peng tertawa ringan, kalau anjing menggigit orang, itu bukan berita namanya, tapi kalau orang menggigit anjing, ini baru berita yang luar biasa, paras muka Oh Buhang segera berubah hebat. Kurang ajar, kau berani memaki aku teriaknya. Jari tangannya segera menyentil ke muka. Sereet segulung desingan angin tajam segera meluncur ke muka dan menghajar ketubuh Jicin Peng. Dengan suatu gerakan yang enteng dan cekatan Jicin Peng segera mengigus ke samping. Si Tiong Pek memburu ke muka, serunya sambil tertawa seram. Suhu, tak ada gunanya banyak berbicara pada saat ini. Hanya banjir darah yang terbentang di depan matuk kita sekarang suara teriakan keras yang memekakkan telinga tiba-tiba berkumandang memecahkan keheningan. Kawanan jago dari perkumpulan Tieng Pang serentak maju ke depan dan menyerang orang-orang perguruan panah bercinta. Dalam waktu singkat kekuatan dari kedua belah pihak telah saling bertemu. Suatu bentrokan senjata yang memekakkan telinga pun berkumandang memecahkan keheningan. Jeritan-jeritan ngeri yang menyayatkan hati bergema memenuhi angkasa. Banyak korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Bentakan keras, jeritan kesakitan dikombinasikan dengan suara deruan angin pukulan serta benturan senjata tajam, membuat suasana dan pemandangan di sekitar itu betul-betul mengerikan. Berbicara soal jumlah kekuatan maka anggota perkumpulan yang hadir dari kedua belah pihak boleh dibilang seimbang. Kekuatan mereka pun setali tiga uang. Bisa dibayangkan betapa serunya pertarungan yang sedang berlangsung waktu itu. Maaf Nona, Lohu akan bertindak lancang oh buhang membentak keras. Toya bajanya diputar cepat. Hembusan angin dengan gerakan memotong, menyapu, membacok, menebas, menghantam dan memotong, secara beruntun dialukai delapan. Orang jago lihai dari perguruan panah bercinta, kemudian langsung menyerbu ke depan Jicinteng. Sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan Jicinteng ke depan, bentaknya nyaring. Kau anggap Nona takut kepadamu kedua orang itu sama-sama adalah seorang ketua dari suatu perguruan besar. Kelihayan tenaga dalam mereka sukar dilukukiskan dengan kata-kata. Terlihat angin serangan dari Toya baja serta telapak tangan itu menderu-deru kencang. Sekitar beberapa kaki di sekitar mereka berdua boleh dibilang telah dilapisi oleh selapis hawa serangan yang tebal. Seru dan sengit jalannya pertarung ketika itu, sedemikian ramainya suasana boleh dibilang jarang ditemui dalam dunia persilatan. Dalam waktu singkat, korban kembali berjatuhan dari kedua belah pihak. Meski orang-orang Tieng Pang telah berusaha untuk menyerang berulang kali, sayang pertahanan dari orang-orang perguruan panah bercinta setangguh batu karang. Usaha mereka selalu mengalami kegagalan total. Pada saat itulah, mendadak terdengar suatu ledakan keras yang memekakkan telinga berkumandang memecahkan keheningan. Batu cadas dan kayu-kayu besar segera bermunkratan keempat penjuru. Segulung asap hitam yang amat tebal mengumpal keluar dari balik mulut istana api itu. Menyusul kemudian muncullah dua sosok bayangan manusia bagaikan sambaran sukma gentayangan. Dengan suatu kecepatan yang luar biasa kedua sosok bayangan itu menerjang keluar dari balik istana api. Haaa, 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 tidak kusangka begini banyak sobat yang berkumpul di sini. Seorang berseru sambil tertawa nyaring. Berbareng dengan selesainya perkataan itu, tiba-tiba di tengah harna telah melayang turun dua sosok manusia. Dengan terjadinya ledakan yang berlangsung secara mendadak tadi, serem tak pertumpahan darah yang sedang berlangsung di sana terhenti sama sekali. Masing-masing pihak mengalihkan perhatian masing-masing untuk mengawasi kedua orang itu tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ji Chin Peng segera tertawa setelah melihat wajah kedua orang itu. Si Ih Sam Seng berdiri tertegun sedangkan Seikaha Iyipit dan Kong Sun Po merasa gelisah bercampur panik. Peluh dingin mengucur keluar tiada hentinya membasai sekujur badannya. Saudara Gak, baik-baikkah kau teriak Ji Chin Peng dengan wajah berseri. Gak Lem Kun melirik sekejap si Nona Baju Perak yang berada di sisinya, lalu menjawab sambil tertawa. Berkat doa restu dari Nona BWE, aku berada dalam keadaan sehat. Wal Afia tiba-tiba si Ih Sam Seng bersama-sama maju ke depan lalu menghadang jalan pergi Gak Lem Kun. Gak Si Yau Hiap tegur malaikat racun Lo Kei Seng sambil tertawa seram, kemana perginya Syo Chia kami wajah mereka, rata-rata menunjukkan kecemasan serta kegelisahan. Sementara enam buah mati yang tajam menatap wajah Gak Lem Kun tak berkedip. Mereka berharap bisa memperoleh kabar tentang Tian San Soat Li dari tubuhnya. Gak Lem Kun tertegun menghadapi pertanyaan itu. Nona yang mana dia balik bertanya. Kontan saja malaikat racun Lo Kei Seng tertawa dingin sesudah mendengar perkataan itu. Aku harap kau tak usah bermain setan di hadapanku tegurnya. Hayo jawab saja berterus terang, kau telah apakan dirinya Gak Lem Kun segera memahami apa yang dimaksudkan, ia tertawa terbaha-baha karena kegelian. Nona berbaju perak itu pun ikut tertawa cekikikan, serunya kemudian. Hei Seng, masa kalian sudah pangling denganku seperti apa yang diketahui, Sukma Ang Ih Kim Cha telah meminjam jasad si Nona baju perak itu untuk hidup kembali di dunia. Oleh karena itu ciri-ciri wajah Tian San Soat Li yang sesungguhnya lambat laun mengalami perubahan secara drastis. Kalau ditanya mirip siapakah wajahnya sekarang maka 90% dia lebih mirip Ang Ih Kim Cha daripada wajah aslinya sendiri. Tak heran kalau si Ih Sam Seng tak dapat mengenalinya kembali. Seperti orang bodoh, malaikat pedang Pek Ban Im segera bertanya, Sio Chia kenapa kau bisa berubah menjadi begitu rupa? Nona baju perak itu tersenyum, suratan takdirku memang demikian. Aku harap kalian tak usah banyak bertanya lagi tukasnya. Meski pelbagai kecurigaan masih berkecamuk dalam benak si Ih Sam Seng, namun bersuah dalam keadaan demikian, terpaksa mereka bertiga harus menggut-menggut juga sambil mengundurkan diri. Selesai berkata tadi, Nona berbaju perak itu segera melangkah ke tengah arna. Sambil menuding si naga berapi katanya, lepaskan dia tidak bisa jawab nenek berambut putih itu ketus. Padahal kekatnya Ji Chin Peng memang tidak menaruh kesan baik terhadap gadis berbaju perak itu. Mendengar ucapannya tersebut, ia lantas berkata dengan ketus. Atas dasar apa kau hendak mencampuri urusan perguruan kami untuk sesaat Nona berbaju perak itu terbungkam lalu tertawa jengah. Ia berpaling dan memandang sekejap wajah Gak Lem Kun dengan pandangan mesra. Wajahnya yang memang cantik jelita Tian banyak bertambah menawan. Gak Lem Kun segera tertawa nyaring, katanya kemudian. Nona Bwe, bersediakah kau untuk memandang di atas wajah Siaw Teh sampai sekarang dia masih belum tahu kalau Bwe Lipak adalah Ji Chin Peng? Maka ia selalu menyebutnya sebagai Nona Bwe. Diam-diam Ji Chin Peng menghela nafas, titik air mati segera mengembang dalam kelopak matanya. Tentu saja kau terkecuali katanya sambil tertawa pedih. Lalu sambil berpaling katanya lagi, Nenek, lepaskanlah binatang itu si Nenek berambut putih itu tertegun, serunya dengan cepat, Nona, tidak gampang untuk menangkap makhluk ini. Harap kau berpikir tiga kali lagi sebelum mengambil keputusan Ji Chin Peng hanya tahu memburu kesenangan, segera katanya, ah-ah-ah-ah. Tak usah banyak bicara, pokoknya laksanakan saja kan beres Nenek berambut putih itu tak berani membangkang, dia lantas menarik kembali kaitan emas Wutim Cui Kau miliknya. Jangan lepaskan makhluk itu tiba-tiba Oh Buhang membentak keras. Kenapa tanya Gak Lemkun sambil maju ke muka? Oh Buhang tertawa seram, jawabnya. Naga ini sudah menjadi milikku. Tanpa seijinku, siapapun dilarang untuk melepaskannya kalau aku tetap melepaskannya jengek Gak Lemkun sambil menarik muka. Ku bunuh dirimu dengus Oh Buhang dengan nada sinis. Toya bajanya segera diputar satu lingkaran di udara, lalu dengan disertai desingan angin tajam ia totok dada anak muda itu. Gak Lemkun tertawa terbahak-bahak, haa, 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 aku lihat perangai Toa Pangcu masih kelewat berangasan sebuah kebasan tangan dilontarkan ke muka. Segulung hawa tak kanan yang amat kuat seketika mendepak Oh Buhang mundur selangkah. Kebasan itu cukup kuat dan bertenaga luar biasa. Semua jago kembali dibuat tertegun lebih-lebih Oh Buhang sendiri. Dengan perasaan tercekat, dia lantas berpikir, setengah bulan tidak berjumpa, bajingan ini sudah mampu untuk mendesak mundur aku dengan pukulannya. Tenaga dalam sesempurana ini betul-betul luar biasa. Sekarang tak seorang pun dari para jago yang hadir di arena mampu untuk menghadapinya. Apalagi di kemudian hari. Bukankah ia akan menjadi jagoan nomor wahid dalam dunia persilatan? Sebagai orang yang berhati iri dan culas, setelah berpikir sampai ke situ, selapis hawa nafsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Sambil tertawa seram ia lantas berseru, bocah muda, tak kusangka ilmu silatmu hebat juga bagaimanapun juga dia tidak percaya kalau dalam setengah bulan saja tenaga dalam yang dimiliki Gakul M. Kun bisa peroleh kemajuan yang demikian pesannya. Bayangan Toya bajanya segera dibalik, lalu dengan jurus Nukeng Huan Lem, ombak sungai mengulung dah sayat, membacok tubuh lawan. Gak Lem Kun tertawa dingin. Telapak tangan kirinya dikebaskan pelan ke muka. Kebasan itu sungguh kuat sekali. Dalam waktu singkat Tau-Tau sudah mencapai sasaran. Dalam waktu singkat angin puyuh meneru-deru. Pasir dan batu beterbangan di angkasa. Serentetan cahaya hitam meluncur ke tengah udara. Dengan perasaan terkesia oh buhang mundur ke belakang, serunya, kau, adalah malaikat waktu itu sepasang tangannya sudah kosong. Toya baja yang sangat berat itu sudah terhajar oleh serangan Gak Lem Kun sehingga mencelat ke tengah udara. Di tengah desingan angin tajam, benda itu meluncur ke arah barat laut dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Dengan wajah sedingin es, Gak Lem Kun berkata, aku adalah manusia bukan malaikat. Tapi aku justru adalah musuh tandinganmu kepandayan mahasakti yang belum pernah dilihat maupun didengar dalam dunia persilatan ini, bukan saja sudah menggetarkan hati setiap orang yang berada dalam arna, sekalipun Gak Lem Kun sendiri juga merasa agak tercengang. Kongsun Po serta si KHI Pit yang menyaksikan gelagat tidak menguntungkan, segera membalikan badan dan siap mengambil langkah seribu dari situ. Kembali bentak Gak Lem Kun dengan suara keras. Kau hendak membunuh kami bisik saya KHI Pit dengan wajah ketakutan hebat. Gak Lem Kun tertawa sinis. Itu mah bukan suatu pekerjaan yang tak bisa kulakukan sahutnya. Menghadapi keadaan demikian ini, Kongsun Po segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk melindungi dada, lalu berkata, Sekarang urusan telah menjadi begini rupa, agaknya kami berdua harus beradu jiwa dengan muha MMMM. Yang penting, sanggup tidak kalian berdua untuk mengajak aku beradu jiwa ejek Gak Lem Kun sambil mendengus. Perkataan itu sama sekali tidak terdengar sombong atau sengaja membesar-besarkan keadaan. Karena kenyataan telah membuktikan segala sesuatunya. Kongsun Po berpikir sejenak, lalu berkata, Berada dalam keadaan ingin hidup tak bisa, ingin mati tak dapat, Kami berdua percaya masih mampu untuk melakukan suatu perbuatan yang jauh di luar dugaan kalian semua.